Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Deva di channel Deva Kustik Ya setelah kemarin Saya bikin video tentang Bagaimana cara untuk mengaktifkan soundcard Dolphin Sound DS2 ini Di video kali ini saya akan mengulas lebih dalam Tentang fungsi Phantom Power Yang ada di soundcard ini Nah kalau teman-teman penasaran Videonya seperti apa Langsung tonton sampai dengan selesai Jangan skip-skip Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu yuk Yang belum subscribe di channel saya Dukung terus channel saya Agar bisa semakin berkembang Dan share juga video ini Siapa tau video ini juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Yuk langsung tak berdoa lama Check this out Ya teman-teman semuanya Soundcard Dolphin Sound DS2 Dibekali dengan dual-line input Bisa mic, bisa instrumen Dan selain itu Dia juga dibekali dengan yang namanya Phantom Power Nah ini dia Plus 48V On-off Disini ya speednya ya Nah bagi teman-teman yang belum tau Phantom Power itu apa Phantom Power itu Itu adalah semacam Bahasa awamnya ya Semacam mengalirkan Arus listrik Sebesar 48V Untuk mengaktifkan Alat-alat elektronik yang Perlu juga ya Untuk Proses-proses recording ya Biasanya Itu tuh untuk mengaktifkan Make condenser mungkin Atau direct box Atau Hal-hal yang lain Yang membutuhkan Catu daya 48V Tambahan Agar si alat Bisa berfungsi Nah kali ini Kita akan mendemokan Bagaimana Si Phantom Power ini Bisa bekerja Di soundcard Dolphin Sound DS2 ini Yuk Jangan di skip-skip ya Biar tidak gagal paham Nah teman-teman Disini saya mempunyai Dua Alat Ya Dua alat Yaitu direct box Dan Mic condenser Dari box saya adalah Kita menggunakan Nox Itu dia PDI 1G Dan untuk Mic condenser saya Saya menggunakan Yes ya Samsung C03 Udah buluk ya Ya oke Nanti kita akan coba Satu persatu Menggunakan si Soundcard Dolphin Sound DS2 Oke Ya teman-teman Yang perlu dipersiapkan Tentunya Si soundcardnya Harus kita nyalakan dulu ya Seperti langkah-langkah kemarin Saya akan menggunakan Kabel USB-nya Untuk di PC Oke Lalu Yang ini Portnya akan saya Tancapkan di Lens USB Oke Nyalakan ya Seperti ini Sudah nyala Sudah ada LED Lalu Yang perlu dipersiapkan lagi Juga Adalah Teman-teman harus menggunakan Kabel Yang Canon ya XLR Balance Ya Kabel balance Dengan Konektor XLR XLR Male Male Female Nanti yang Male Ini yang Male ya Yang ada ujung-ujungnya itu Male Itu nanti akan masuk ke soundcard Dan female-nya masuk ke Output dari Si Alat-alat Elektronik yang akan kita pakai Di sini Kita akan menggunakan Directbox dan Mic condenser Ya Harus menggunakan Cek yang seperti ini ya Teman-teman Kaki 3 seperti ini XLR Canon Ya Dan kabelnya ini juga harus Kabel yang balance Ya Balance ya Ingat Isinya 3 Oke Caranya Kita akan menemukan dulu Untuk yang Directbox Ya Ini adalah Nux PDI 1G Sebenarnya Directbox ini teman-teman Bisa Dikoneksikan Atau bisa Diaktifkan Menggunakan Adapter DC 9V Ini dia Tapi kali ini Saya akan mengaktifkan Si Directbox ini Menggunakan Phantom power Yang ada di Soundcard Dolphinstone DS2 ini Ya Caranya Kita siapkan dulu Kabelnya Directboxnya Nah Untuk kabel yang Female Yang seperti ini Nah yang Bolong-bolong Seperti ini Kita masukkan ke Output Balance Yang ada di Directbox Seperti itu Ya Oke Ini saya tidak Menggunakan Adapter ya Oke Lalu Si Ini Ya Mailnya Kita masukkan Ke input Yang ada di Soundcard Seperti ini Seperti itu Ya Lalu Kita akan lihat Apakah Si Phantom power 48V Bisa Untuk mengaktifkan Directboxnya Kita akan lihat Oke ya Di Directbox ini Disini ada Lampu Teman-teman Disini Lampu Kalau menandakan Itu Nyala Kalau lampunya Nyala Berarti Directboxnya Aktif Nah Sekarang kita akan Set Untuk Phantom power Saklar Phantom power Yang ada Di Belakang Soundcard Kita nyalakan Ke posisi On Tap Sudah On Dan kita Lihat Nah Lampu Di Directboxnya Nyala Lampu Di Soundcardnya Juga Nyala Ini yang Merah 48V Oke Terbukti Ya Si Phantom power Dari Si Soundcard Bisa Untuk Mengaktifkan Directbox Padahal Seharusnya Directbox Ini Harusnya Menggunakan Adaptor Tapi Ternyata Menggunakan Phantom power Dari Si Soundcard Dolphin Sound S2 Ini Bisa Itu Pengaplikasiannya Seperti itu Bagaimana Kalau Menggunakan Mic Condenser Ya Menggunakan Mic Condenser Ini saya Matikan dulu Phantom power Kita akan Ganti Masih Dengan Port Yang Sama Ini Akan Kita Coba Untuk Dipasangkan Ke Mic Condenser Saya Yang Samsung Nah Oke ya Kita Pasangkan Kesini Oke Kita Pasangkan Lalu Seperti Yang Tadi Untuk Phantom power Yang ada Di Soundcard Akan Kita Nyalakan 1 2 3 Nyalakan Ya Phantom power Warna Merah Mac Nyalakan Lampu Biru Berarti Dia sudah Aktif Oke ya Berarti Bisa Si Soundcard Untuk Menyalakan Mic Condenser Dan Direct Untuk Proses Proses Selanjutnya Cek Cek Singalnya Keluar Cek 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 Oke ya Bisa ya Lalu Jika Dua input Ini Dua input Yang ada Di Soundcard Ya Input Mac yang ada Di Soundcard Itu kita Masukkan Semuanya Misal Yang satu Ini untuk Mikrofon Ya Yang satu Ini untuk Mikrofon Yang satu Untuk Directbox Apakah bisa Nah Kita Akan Coba Ya Ini akan Saya Naikkan Sebentar Biar Kelihatan Nah Kita Akan Coba Sampai Kita Tengah Di Sini Sementara Ini Macnya Masih Nyala Karena Si Phantom Masih Nyala Lalu Kita Akan Coba Koneksikan Si Directbox Lagi Dimasukkan Kesini Apakah Bisa Nyala Bisa Aktif Ini Seperti Tadi Kita Koneksikan Di Balance Out Directbox Menggunakan Kabel SLR Ya Lalu Yang ini Kita akan Masukkan Ke Sana Ya Ke Soundcard Apakah Bisa Mari kita Lihat Oke Oke 1 2 3 Ini Saya Masukkan Dulu Dan Ternyata Bisa Nyala Tanpa Menggunakan Adapter Ya Nyala Directbox Nyala Mikrofon Nyala Persamaan Teman Ya Oke Gitu Teman Semuanya Ternyata Setelah Kita Melihat Uji Coba Kali Ini Phantom Power Yang Ada Di Soundcard Dolphin BDS 2 Ini Sanggup Untuk Mengaktifkan 2 Perangkat Sekaligus 1 Directbox 1 Untuk Mikrofon Ternyata Bisa Oke Teman teman Itu Sepintas Fungsi Dari Phantom Power Yang ada Di Soundcard Dolphin Sound DS2 Semoga Videonya Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Siap Tetap Semangat